Halo semuanya, di video kali ini gue akan mereview Battle Pass Episode 2 Act 3 Ya jadi gue temet early access lagi, liat aja Valorant Bowenya 500 ribu Ya jadi makasih Ryot udah ngasih early access lagi Ya jadi sekarang kita review BP-nya Oke detail 1 itu ada Songsteel Guardian Skinnya temanya itu kayak pirate-pirete gitu Jadi kalian liat ini ada ornament-ornamentnya dari besi Ya pokoknya kayak skin jadul tapi keren lah ini elegan skinnya Oh iya BTW kalau kalian mau beli Battle Pass ya Top up ya di warung top up aja Karena disitu cepet, murah, dan terpercaya Langsung aja ke Instagramnya warung underscore top up Oke di tier 2 itu ada body-nya yaitu Songsteel Body Ini di tengah-tengahnya ada butiran S ini Apa hubungannya S sama pirate? Nggak tau gue juga Lalu ada Songsteel Card Ini bukan orang ini, kupingnya panjang berarti ini elf Oke selanjutnya ada skin Dep, yaitu skin Aquarium nih Kalian liat ada ikannya, ada anemonnya Ya jadi skin Dep ini mengubah senjata kalian menjadi Aquarium Lalu Paul Pizza Party Ini kumpulan orang-orang botak yang lagi makan pizza Lalu ada spraynya Songsteel Ada Approve Spray Dan player card Heaven Tapi Heavennya ini futuristik gitu Warna biru-biru, neon Ya jadi keren lah ini cardnya Nah lalu ini skin yang keren banget nih, Light Wave Kenapa keren? Karena skinnya itu RGB Liat aja tuh nyala-nyala Ya jadi jaman sekarang itu RGB udah ke semua hal Nggak cuma keyboard, mouse Bahkan skin di Valorant juga jadi RGB sekarang Oke selanjutnya card knife fight Ini lagi perang pisau berarti Lalu ada spray piggy bank Ya ini buat nabung uang ini Lalu ini badinya dadu Kalau misalkan kalian suka judi Pakai ini aja badinya Oke lalu Songsteel Classic Oh ini skinnya mengkilap ya Oh berarti ini kayunya dipoles ini Sampai mengkilap gini Wih keren lah Oke lalu ada Light Wave Bucky Kalau kalian pengen baki kalian RGB Pakai skin ini Stinger Schema Card Without a Trace Nah ini spray kalau misalkan kalian udah ngebunuh nih Terus kalian spray ini Di mayatnya Nah itu udah badmanner banget gitu Oke lalu ada Stinger Aquarium Oh lihat ada kapalnya ini Liat tuh di sebelah kirinya ada kapalnya Wih keren Oke lalu ini ada spray Apa ini Lobster kah Mana ada lobster kayak gini Oke lalu ada kuting lagi gantung di tali Ada badinya boba ini Lalu spray 300 Nah ini 300 artinya apa Artinya kalau kalian ngeplan bomb Kalian dapet duit 300 Makanya ini namanya 300 Lalu ada Light Wave Phantom Ini gue sama skin Light Wave ini Sebenernya suka sih Cuma ini warna hijaunya ini loh Kurang pas banget Coba semuanya diitamin Terus tengah-tengahnya RGB gini Kan jadi keren gitu Oke lalu ini adalah gambar Dari Breeze Dan ini koordinatnya nih Lalu spray big gun Lalu spray jendela ke asen Dan versus card Kali ini tuh Raina dan Viper Oke lalu selanjutnya ada Ghost Aquarium juga Kali ini ikannya Ikan hias nih Warna-warna ini Oh iya dan ini ada Treasure chest juga tuh Liat tuh di pojok kanan bawah Ada harta karunnya Oke lalu ada Buddy Oh ini gembok nih Ya jadi kalau kalian pengen Senjata kalian aman Digembok aja Oke lalu Mementos Berarti ini lagi ngumpul Buat makan mentos kayaknya nih Oh ini bodynya tas ini Get carried Berarti kalian dibawa kemana-mana Lalu no Odin spray Dan ada Lightwave Odin nih Kalau kalian pengen Odin RGB Belilah BP ini Ya selanjutnya ada Race yang lagi kebakar Sambil defuse Mantap lah ini spraynya Lalu body penguin Wih lucu banget nih Bergantung di tali Lanjutnya ada lantern Oh ini di bind Di U-hall nih Ada lanternnya di atasnya Lalu songsteel Marshall Gila keren banget nih Marshall Jadi kayak senjata antik nih Harganya mahal nih pasti Lanjutnya Comedy and the tragedy Oh spray ini Kalau kalian spray Munculnya tuh tergantung Kalau kalian hoki Dapet yang komedi Kalau kalian gak hoki Dapet yang tragedi Kita liat aja nih Nah tuh dapet yang tragedi Oke selanjutnya ada Dapet kart Lalu walk down run Nah ini nih Kalau misalkan Keren udah jalan Susah-susah Eh tiba-tiba temen kalian Datang sambil lari Itu step gajah Wah ngeselin banget gitu Oke lalu ada Penguin lagi ngedap Aduh random banget nih Spraynya Lanjutnya Vandal Aquarium Lanjutnya Lucky Rabbit Dan ada bunny hope Nih Kalau kalian suka bunny hope Pake spray inilah tuh Liat ada bunny-nya Lagi lompat-lompat Oke terus ada Ancient Mystery Revealed Ya ini gurita ya Dan reboot kart Wah ini futuristik banget nih Kayak cyberpunk nih Oke dan terakhir itu Pisaunya yaitu Songsteel Ya songsteel ini Megangnya kayak pedang Jadi ntar kita liat aja Di in-game ya Lalu ada Lightwave frenzy Ya ini skin gratisan nih Jadi kalau misalkan Udah level 50 Kalian dapet skin ini gratis nih Dan juga ada Player Card Yoru Oke selanjutnya Di prologue itu ada Penguin Ngedap Emas Dan juga Mementos Emas Oke sekarang Udah kita liat BP-nya isinya apa Sekarang kita beli Nah seribu doang Murah lah Oke udah dibeli BP-nya Sekarang kita penuhin levelnya Sampai level 50 Nah udah kebuka semuanya Sekarang gue akan equip Skin-skinnya Dan kita liat di in-game Oke kalau tadi gue bilang Skin Lightwave itu Warna hijaunya jelek Gue tarik kembali guys Ternyata kalian bisa ganti Warnanya nih Tinggal beli pake radianet Ada warna biru putih Ada warna merah hitam Dan warna hitam doang nih Yang gue pengen nih Dan ini untuk yang Bucky Ini untuk Sheriff Ini untuk Phantom Dan ini untuk Odin Oke sudah di in-game kita Dan Wah kayaknya map-nya baru nih Iya betul Ini map-nya baru Namanya Breeze Nah kalau kalian pengen Lihat map-turnya Silahkan klik di Pojok kanan atas Oke kita mulai dulu Dari pisau-nya Ini adalah pisau Songsteel nih Animasi yang ngeluarinnya Itu sama kayak yang Hivemind Jadi yang ngeluarinnya Itu diputar dari bawah Oke lalu ini adalah Klasiknya Klasik Songsteel Oke lanjut Pisau selanjutnya itu Lightwave Frenzy Oke selanjutnya Ghost-nya Ini Ghost Depth Oke selanjutnya itu Stinger Depth Oke selanjutnya Bucky Lightwave Oh gila Bucky-nya keren banget Ternyata kalau di in-game Dan selanjutnya itu Bulldog Depth Dan ini adalah Guardian Songsteel Lalu ada Phantom Lightwave Oh ini kalau Phantom si RGB-nya itu Gede banget tuh Lihat di tengah-tengahnya Dan selanjutnya Vandal Depth Dan terakhir itu Marshal-nya Yaitu Songsteel Marshal Wih gila ini Marshal-nya Keren banget ini Oke jadi sekian Sekian Battle Pass ini Menurut gue Skinnya keren-keren Jadi kalau misalkan Kalian mau beli BP-nya Silahkan Oke sekian video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa